Halo brother brother fighter, jumpa lagi di video ini. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalani keseharian kalian. Nah brother brother fighter, selamat menyambut bulan Ramadan dan juga selamat menjalankan ibadah berpuasa bagi kalian yang menjalankannya. Kali ini kita akan mengulas pertandingan Fight Night 45 antara Sutrisno melawan Erpin Shah tentunya. Nah seperti apa pertandingannya? Bagi kalian yang belum like, like dulu video ini dan klik subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol lonceng yang berwarna hitam. Nah untuk informasi bahwa kalian ingin melihat full fight pertandingan hanya ada di OnePride MMA channel. Kalian subscribe OnePride MMA dan juga jadi memersif untuk melihat live secara langsung pertandingannya dan juga pertandingan secara cepat yang ingin kita tonton kembali. Oke like dulu video ini dan klik subscribe, klik tombol lonceng yang berwarna hitam. Let's go fighter! Oke brother brother fighter, kali ini di sudut merah ada Sutrisno berasal dari Rambo Muay Thai MMB Camp yaitu 4294 dari Semarang. Memiliki umur 25 tahun, tinggi 168 dengan berat 56.7 sepertinya sangat siap dan serius menjalani pertandingan kali ini. Dan berbeda dengan R. Pinsyah yang terlihat ceria dan tenang di kali ini. Invi Training Center, BSA Martial Arts adalah nama campnya berasal dari The White Eagle BSA Martial Arts Camp. Yaitu memiliki umur 20 tahun, hanya berbeda 1 tahun dari Sutrisno. Memiliki tinggi 168 yaitu seimbang tingginya nih, dan memiliki berat 56.7 memiliki berat yang sama. Dan di perundingan kali ini, juri ada Soma, David Strom, dan Budi Hermanto. Wasitnya kali ini ada Junai di simbolon. Di perundingan pertama antara Sutrisno yang berada di sudut merah dan R. Pinsyah yang berada di sudut biru, terlihat menjajal-menjajal pukulan. Seperti tidak ingin memukul secara serius, tetapi ingin mencari celah kelemahan. Nah, disini terjadi hampir terjadi baku pukul, tetapi dimulai oleh R. Pinsyah. Dimana R. Pinsyah memulai dengan low kick-nya dan di-counter oleh Sutrisno. Sutrisno ini sepertinya defense menunggu serangan-serangan dari R. Pinsyah dan kemudian meng-counternya. Low kick yang dilayangkan tidak mengenai R. Pinsyah dan low kick-low kick yang bisa dibaca oleh Sutrisno kali ini. Kemudian low kick-low kick yang dilayangkan terlihat masuk dan masuk ke dalam nilai. Tentunya R. Pinsyah banyak mendapatkan nilai disini, low kick maupun pukulan-pukulan yang dipukul secara... ...pukul lari-pukul lari, seperti itu tekniknya, seperti pukul lari-pukul lari tinju. Disini terjadi baku pukul, terjadi pertukaran pukulan, dimana kedua-duanya masuk dan hampir terjadi fight dog disini. Tetapi R. Pinsyah terlihat mundur untuk menjaga jarak. Nah, high kick yang dilayangkan oleh R. Pinsyah masuk dan masuk ke dalam nilai. Tentunya banyak pukulan-pukulan dan low kick-low kick yang dilayangkan dan ini bisa menguntungkan R. Pinsyah untuk mendapatkan nilai. Jika menang secara decision nantinya. Pukulan-pukulan yang dilayangkan atau di-counter oleh Sutrisno ada juga yang masuk dan ini lumayan juga mengenai R. Pinsyah. Nah, hampir terjadi baku pukul disini, yaitu pertukaran pukulan. Tetapi R. Pinsyah berusaha menjaga jarak kembali dan low kick-low kick yang dilayangkan oleh R. Pinsyah di ronde-ronde satu cukup membuat mengaburkan konsentrasi dari Sutrisno disini. Dan digunakan untuk memancing kelemahan atau kelengahan dari Sutrisno ketika dilayangkan oleh R. Pinsyah, low kick-low kicknya. Nah, low kick-low kick juga dilayangkan oleh Sutrisno. Kemudian masih bisa ditangkap atau ditangkis. Masih bisa terbaca oleh R. Pinsyah. Dan kembali low kick-low kick yang dilayangkan masih dapat terbaca. Dan inilah middle kick yang dilayangkan dan pukulan yang dilayangkan juga oleh Sutrisno. Disini hampir tendangan-tendangan dari Sutrisno bisa terbaca oleh R. Pinsyah. Dan di ronde-ronde pertama ini masih jajal-jajal pukulan maupun tendangan. Sepertinya mereka tidak mau membawa pertandingan ke bawah atau pertandingan ke ground. Karena mereka mengetahui kelebihan kedua-dua pemain yaitu pemain ground. Nah, seperti apa? Nantinya di ronde kedua, high kick yang hampir mengenai kepala R. Pinsyah ini luar biasa kuatnya. Sehingga ditangkap atau ditangkis oleh tangan R. Pinsyah. Hampir goyang disini. Nah, high kick-high kick dan maupun low kick yang dilayangkan R. Pinsyah. Pukulan-pukulan. Nah, disini terjadi pukulan-pukulan yang masuk. Dan juga hampir menghabisi Sutrisno disini. Tetapi terlihat pukulan yang masuk dari R. Pinsyah kepada Sutrisno. Ini sangat menguntungkan dari seginilai. Nah, hampir terkapar percobaan untuk takedown disini. Tapi tidak terjadi. Low kick-low kick dilayangkan kembali. Kemudian pukulan-pukulan yang dimasukkan oleh Sutrisno masuk mengenai R. Pinsyah. Disini terjadi pertukaran pukulan dan tendangan yang seimbang. Tetapi masih mendominasi R. Pinsyah. Dengan dari segi nilai. Di ronde kedua. Kedua-duanya semakin intens dalam bertukar pukulan maupun tendangan. Karena masing-masing sudah mulai panas di ronde kedua. Tendangan-tendangan low kick maupun pukulan yang dilayangkan oleh Sutrisno semakin intens. Karena sebelumnya ronde pertama Sutrisno terlihat defense. Nah, kali ini kedua-duanya hampir mengandalkan serangan-serangan. Tetapi R. Pinsyah tetap menjaga jarak. Sehingga untuk menghindari clinch ataupun menghindari takedown. Tendangan-tendangan high kick ini masih masuk. Beberapa pukulan-pukulan dan hampir terjadi clinch. Dan disini hampir terjadi takedown dari R. Pinsyah. Tetapi knee dilayangkan ke perut di ronde-ronde di waktu-waktu terakhir. Yaitu di ronde kedua. Kemudian dilanjutkan di ronde ketiga. Masih bertukar pukulan. Ini adalah ronde terakhir di mana pertandingan yang ditentukan apakah KO atau menang secara nilai. Nah, kedua-duanya masih bertukar pukulan maupun tendangan. Mencari-cari celah mendapatkan nilai ini. Sutrisno masih mencari kelemahan maupun kelengahan dari R. Pinsyah. Di mana dia mungkin akan men-tagdown atau meng-KO-nya. Atau sengaja menjaga bermain stand-up. Nah, disini terjadi pertukaran pukulan maupun tendangan. Sangat intens di ronde ketiga. Dan percobaan takedown dari R. Pinsyah terjadi. Dan berhasil mendorong Sutrisno ke oktagon. Ke sudut oktagon kemudian terjadi pressure di sana. Inilah kesempatan Sutrisno sebenarnya untuk mencari kuncian. Tetapi R. Pinsyah tekanannya sangat besar. Sekali disini Sutrisno berada di posisi bawah. Dan R. Pinsyah mendapatkan posisi side control. Dan hampir menekan disini. Lihat kuncian tekanannya. Dan akhirnya Wasid hampir menaikkan. Karena terlalu lama di bawah. Dan kemudian percobaan takedown kembali terjadi. Dan serudukan-serudukan. Dan Sutrisno berada tersudutkan di posisi bawah. Ini apa yang terjadi dari performa Sutrisno. Yang biasanya sangat ofensif dalam bertarung. Dan kuncian-kuncian yang luar biasa. Dan disini hampir terjadi ground and pound dari atas. Dan inilah akhir-akhir ronde ketiga. Jadi pertandingan ini mereka sangat berhati-hati. Dan menjaga agar tidak terkena KO atau maupun kuncian. Game plan-game plan yang diberikan ini. Dari Sutrisno selalu berhati-hati. Tidak mau mengambil resiko. Sebenarnya kalau pressure kedua-dua pemain sangat baik. Maupun stamina kedua-duanya sangat luar biasa. Nah ini kuncian-kuncian dari Sutrisno yang biasa dikeluarkan. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tidak dikeluarkan disini. Tetapi Erpin Chah yang mendominasi dari segi nilai. Dan kedua-duanya memang terlihat. Belum memaksimalkan kekuatan atau kemampuannya di pertandingan kali ini. Belum terlihat cukup hampir panas. Walaupun pertandingan disini adalah pertandingan yang panas juga. Tapi pertukaran kuncian maupun grappling ini tidak terjadi disini. Hanya tes-tes pukulan maupun tes-tes tendangan. Dan mereka mencoba mencari celah untuk KO. Ataupun ground and pound. Oke kemenangan terjadi disini. Dimenangkan oleh Erpin Chah. Dengan kemenangan nilai. Ini sangat disayangkan oleh Sutrisno. Karena kemampuan pertandingan kali ini tidak ditunjukkan secara maksimal. Tetapi Erpin Chah dapat memenangkan pertandingan kali ini. Erpin Chah memiliki stamina dan ketenangan bermain yang luar biasa. Karena inilah yang diperlukan para petarung di MME. Dimana mencari celah maupun IQ yang digunakan. Bahwa bukan hanya mengandalkan power, kekuatan maupun kuncian. Tetapi mengandalkan strategi dalam bertarung. Nah siapakah yang akan ditantang Erpin Chah nanti? Apakah akan bertarung melawan Suwardi? Tulis di komen. Ataupun menantang si champion? Nah kita nggak tahu nih. Seperti apa nantinya dipertemukan oleh One Pride nantinya. Kita akan tunggu pertandingan selanjutnya. Pertandingan dan performa dari Erpin Chah yang luar biasa nantinya ditunjukkan. Oke seperti itu aja. Ulasan video antara Fight Night 45 Sutrisno melawan Erpin Chah. Mudah-mudahan kalian dapat mengulas kembali video-video ini. Dan bagi kalian belum like, like dulu video ini. Bagi kalian belum subscribe, klik subscribe. Dan klik tombol lonceng yang berwarna hitam. Dukung terus channel ini dan dukung terus channel One Pride MMA. Full pertandingan hanya ada di One Pride MMA. Oke? Dukung terus petarung-petarung Indonesia dan dukung terus petarung Indonesia yang berada di kancah nasional maupun kancah internasional. Oke? Saya mempermit undur diri dulu. Tetap sehat. Bye-bye Fighter. sub indo by broth3rmax Terima kasih.